Abad Airmen, saat ini saya sedang berada di jenung Serbaguna, Suharnoko Harbani yang berada di Mabes AU Cilangkap, Jakarta Timur. Saat ini sedang dilaksanakan serbuan vaksin AstraZeneca yang dilaksanakan dan diberikan kepada prajurus PNI dan PNS Angkatan Kudara. Dan kebetulan pagi ini, saya sudah ditemani oleh kolonel kesehatan, Dr. Kroykan Harowi yang merupakan pemerintah pelayanan vaksin dalam Satgas Vaksin PNI Angkatan Kudara. Untuk informasi lebih jelasnya, kita dapat langsung bertanya kepada kolonel Harwi. Selamat pagi, dok. Selamat pagi. Oke, bagaimana? Apa bisa dijelaskan tentang pelaksanaan vaksin yang saat ini sedang dilaksanakan? Terima kasih. Jadi kegiatan pelayanan vaksinasi yang ada di TNI AU ini merupakan program yang membantu program pemerintah pemerintah kesehatan dalam pelayanan vaksinasi agar tercapai herd immunity. Kita di TNI AU juga sudah melaksanakan vaksinasi Sinovac dalam beberapa minggu yang lalu. Dan hari ini kita melaksanakan serbuan vaksinasi dengan vaksin AstraZeneca. AstraZeneca merupakan vaksin yang aman karena telah mendapatkan emergency use listing dari biaya. Di samping itu dari BPUM juga sudah memberikan dan menyampaikan persetujuan emergency use autoritasinya pada 22 Februari kemarin. Jadi kita usaha lantir terhadap vaksin AstraZeneca karena vaksin ini aman dan dari majelis selama sendiri sudah berilis. Kemudian kita bisa menggunakan vaksinasi terhadap vaksinasi terhadap vaksinasi. Mudah-mudahan hari ini kita bisa melaksanakan hubungan target di ribuan itu mudah-mudahan bisa tercapai. Sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah tentang herd immunity itu bergerak terhadap vaksinasi. Dan rencananya percanaannya akan dilaksanakan selama dua hari. Jadi hari ini kita akan bekerjakan dan kita tunggalkan. Ya sahabat airman itulah penjelasan dari perwira pelayanan pengadaan vaksin AstraZeneca yang dilaksanakan di Mabes AU pada pagi hari ini. Tetap stay tune di channel kami dan tetap pantau terus militer udara. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih.